Halo pagi teman-teman, hari ini saya ada pengerjaan untuk revisi, revisi sablonan tas bun-bun. Kemarin sudah disablon seperti ini teman-teman ya, cuman ada kekurangan, kekurangannya itu di huruf O bagian belakang yang O atasnya S itu mestinya ada gambar yang seperti ini. Nah harusnya ada gambar seperti ini ya teman-teman, nah maka untuk mengatasi masalah seperti ini maka akan saya tempel dengan DTF, maka saya membuat desain itu kemudian saya print DTF seperti ini teman-teman ya, kita bisa print di tempat jasa print yang melayani print DTF, kemudian kita potong-potong. Jadi seperti ini, nah nanti kita tempel di tempat ini, kemudian kita panasi, kita press seperti ini, nah ini teman-teman yang sudah kita press. Nah ini sudah kita press, kemudian nanti setelah dingin kita akan lepas, akan kita kelupas kembali seperti ini. Nah ini seperti ini teman-teman ya, ini kita kelupas. Nah hasilnya seperti ini, sehingga saplonan yang mestinya salah bisa kita perbaiki kembali dengan cara yang sangat mudah sebenarnya teman-teman ya, sangat membantu kita dengan DTF ini. Nah ini hasil dari revisi yang sudah kita tempel dengan DTF. Nah teman-teman, karena ini tas pun bun, jadi untuk tingkat panasnya dan waktunya tidak bisa kita samakan dengan bahan kaos. Kalau kaos itu butuh waktu 20 detik dan panasnya 160 derajat, maka untuk spoon bun ini saya setel atau saya ukur hanya 120 atau 125 dengan waktu 10 detik saja. Itu sudah cukup untuk memanasi tas bun bun seperti ini, karena kalau terlalu panas seperti panasnya kaos, tas bun bun ini akan kalah bisa meleleh. Nah inilah teman-teman, kita bisa melihat cara pengerjaannya. Kita tempel dulu di tempat yang tadi salah, kemudian kita press sesuai dengan waktunya. Nah itu 100, dia turun 120, menurut waktunya 10 detik. Nah ini selesai teman-teman ya. Nanti tinggal kita tunggu dingin, baru kita lepas. Seperti yang tadi sudah, kita lihat cara melepasnya teman-teman ya, sudah dingin. Kemudian kita lepas, dan hasilnya akan seperti yang ini teman-teman yang sudah kita lepas tadi ya. Ini sudah kita lepas, nah lumayan bagus ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memperbaiki kembali tablonan yang kurang lengkap. Nah teman-teman, kalau tadi sudah kita kelupas, kemudian supaya menjadi lebih kuat lagi, maka kita akan press sekali lagi. Kita letakkan di tempat press, dan kita akan press sekali lagi supaya hasilnya lebih kuat. Sebetulnya ini juga sudah lumayan kuat, tapi kita lebih bagusnya kita ulang lagi supaya hasilnya lebih maksimal. Sehingga nempelnya lebih kuat. Tidak lama-lama saja, hanya waktunya perlu 5 detik saja teman-teman ya. Coba. Ya, nah ini cukup ya teman-teman ya. Sudah, hasilnya sudah lebih kuat. Demikian seterusnya, sampai seluruhnya, nanti kita panasin 2 kali. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih.